Cetak generasi muda islami yang unggul dan berahlak mulia, Dewan Kemakmuran Masjid Agung Jiamis menggelar pesantren Ramadan yang diikuti para pelajar tingkat sekolah menengah pertama. Kegiatan ini akan digelar selama 20 hari ke depan dengan menghadirkan puluhan ustaz dan ustazah yang akan memberikan materi keagamaan seperti tauhid, fikih, ahlak, hingga public speaking. Ratusan pelajar tingkat sekolah menengah pertama di Kabupaten Jiamis mengikuti kegiatan pesantren Ramadan yang diselenggarakan Dewan Kemakmuran Masjid DKM Masjid Agung Jiamis. Meski baru pertama kali, namun animo para pelajar untuk mengikuti kegiatan pesantren Ramadan ini terbilang sangat tinggi dengan jumlah pendaptar mencapai 500 orang, namun yang diterima untuk mengikuti pesantren Ramadan hanya 320 orang. Kegiatan pesantren Ramadan ini direncanakan akan digelar selama 20 hari dengan menghadirkan puluhan ustaz dan ustazah yang nantinya akan memberikan berbagai materi keagamaan seperti tauhid, ahlak, fikih, hingga public speaking. Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Agung Jiamis, Wawan S. Arifin, menuturkan kegiatan pesantren Ramadan ini sebagai implementasi dari Surat Edaran Bupati Jiamis yang mengharuskan pihak sekolah menjalin kerjasama dengan MUI, DKM, serta FKDT di daerah masing-masing untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran selama bulan Ramadan. Kegiatan pesantren Ramadan untuk anak-anak remaja, sesuai dengan anjuran Bupati kan, untuk sekolah SD, SMP, SMA, itu harus mengadakan kegiatan yang berkomunikasi dengan DKM setempat, MUI, juga FKDT di daerah masing-masing. Hanya memang kami tidak bisa menerima semua, walaupun yang daftar itu sudah hampir 500, kami hanya bisa menerima sekitar 320 peserta. Sementara itu, pihak sekolah menyebut positif adanya kegiatan pesantren Ramadan ini, karena para siswa didiknya berkesempatan untuk mendapatkan ilmu agama yang lebih banyak dibandingkan dengan pelajaran yang diterima di sekolah. Di SMP Negeri 1 Ciamis, dalam kegiatan Ramadan 1445 Hijriah, melaksanakan kegiatan pesantren Ramadan, sehingga anak-anak bisa terkoordinir, dan itu pun hasil komunikasi antara pihak sekolah, komite sekolah, dan orang tua siswa. Mudah-mudahan anak-anak di Kabupaten Ciamis, khususnya di SMP Negeri 1 Ciamis, menjadi anak soleh dan soleh. Kegiatan pesantren Ramadan yang digelar Dewan Kemakmuran Masjid Agung Ciamis ini, diharapkan dapat mencetak generasi muda islami yang unggul dan berahlaku mulia. Dari Kabupaten Ciamis, Rudiat Radar TV melaporkan.